Apalagi sih yang pengen dicapai oleh seorang Anggun Cezasmi gitu? Aku udah gak mau bikin album lagi. Bikin nekat sih, maksudnya kan udah disini udah dipuja-puja, lagunya orang semua tau kok. Gini, kan bapak aku kan termasuk orang yang agak-agak gelo. Jadi dia bilang gini, udah deh daripada kamu, mendingan kamu mencoba mulai lagi. Ya disini mungkin kamu jadi seseorang. Tapi bukan berarti kamu di negara lain, kamu bukan siapa-siapa. Isiana tuh, itu orang gila gitu. Itu kayaknya separuh manusia, separuh alien. Beneran, itu pinter banget. Gak mau pulang sebelum mempunyai sesuatu. Kasian orang tua kan. Jadi aku pikir gini, oke deh daripada, tadinya mau nyobanya ke Amsterdam atau ke Belanda. Kan banyak orang Indonesia. Aku pikir oke deh, kalau orang Indonesia mungkin siapa tau aja. Gua tuh dari dulu kepengen banget liat Evel Tower. Dari satu weekend ke satu minggu ke satu bulan, akhirnya gua tujuh tahun tinggal disitu. Halo balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik SinduScope. Kali ini saya telah bersama musisi yang luar biasa sekali karirnya. Tadi saya dapet fakta-faktanya itu lombar faktanya panjang banget ya. Udah kita semua udah tau pastinya. Halo Mbak Anggun C. Sasmi. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Ya ini Mbak Anggun, aku panggil malah apa-apa kan ya? Ya maksudnya panggilnya apa? Budhe, Mbak. Jangan. Tentu atau nggak ya. Mbak Alah yang lebih sopan ya. Oke Mbak Anggun ini tanggal 28 akan menggelar konser di JCC Jakarta bersama dengan musisi pengiring Andi Rianto. Ya. Nah sejauh mana persiapannya Mbak Anggun? Ini kita rekaman hari, ini hari apa sih? Hari Senin ya? Sekarang. Sekarang hari Selasa. Rabu dong. Eh sorry Selasa. Selasa ya? Ini hari pertama kita latihan. Dan berapa lagu? 20 laguan. Wow. Dan show-nya hari Minggu. Oke. Bayangin. Jadi gue dari tadi siang tuh masih kesel karena belum latihan. Jadi ini kan. Biasanya nunggu-nungguan gitu ya? Soalnya bukan. Karena kan jadwal kan lumayan padat. Gak apa-apa sih. Cuma kalau kan datang kesini untuk buat satu konser. Kalau belum latihan kan. Kalian itu belum gimana gitu. Nah sekarang udah latihan. Jadi udah mulai lega. Oke. Gitu. Nah ini bangun. Karir bangun kan udah dibangun dari tahun 80-an. Berarti ini mungkin udah hampir 40-an tahun lah ya. Gitu di industri musik gitu. Iya. Nah apalagi sih yang pengen dicapai oleh seorang Anggun Cezasmi gitu. Oh masih banyak. Tapi gak berarti harus di musik. Jadi mungkin sekarang. Aku udah gak. Mungkin udah gak mau lagi malah terlalu. Aku udah gak mau bikin album lagi. Misalnya. Kepinginnya tetap di musik. Tapi dalam cara beda. Jadi kayak main musical. Atau bikin konser-konser kayak gini. Konser tunggal. Tapi gak kepengen lagi bikin album. Karena buat gue sekarang kalau bikin albumnya. PR-nya tuh banyak banget. Dan. Mau gak mau kan aku selalu akan. Ngebedain dari yang zaman dulu-dulu ya. Pas waktu mulai. Nyanyi itu kan. Aku bikin album pertama. Sama umurnya waktu itu masih 12 tahun. Tahun 86. Digarapnya dengan Om Biannantono. Pada saat itu. Musik itu masih bebas. Musik itu masih. Yang penting penyanyi itu suaranya bagus. Bagus. Casingnya. Walaupun. Mukanya kayak gimana. Gak. Gak masalah. Gitu loh. Kesannya tuh. Gue selalu pikir ya. Zaman dulu. Yang penting musikalitasnya bagus. Suaranya bagus. Lagu-lagunya bagus. Orangnya gak terlalu penting. Kalau sekarang. Nah sekarang tuh PR-nya banyak. Jadi. Harus cantik. Harus cakep. Harus keren. Dan. Musiknya harus ada. Of course. Tapi. Terus di situ ada lain-lainnya. Harus mau viral. Harus bisa entertaining. Harus punya followers. Harus. Banyak banget. Jadi. Semuanya itu tuh yang. Banyak hal. Banyak elemen. Yang aku pikir tuh. Lebih penting dari musiknya sendiri. Walhasil. Apalagi kan sekarang. Kalau kita lihat ya. Saingan kan banyak banget tuh. Dulu. Jamanku dulu ya. Kalau ada satu artis yang ngeluarin album tuh. Ngelamarnya kan lama ya. Jadi misalnya. Dan kadang kita suka kan giliran gitu. Oh ada albumnya ini. Terus udah gitu nanti. Bulan depan ada albumnya siapa gitu. Sekarang. Setiap hari Rabu. Atau setiap hari Jumat. Yang keluar berapa. Betul. Satu seribu lagu kan. Nah susah banget buat anak-anak sekarang. Untuk. Untuk para artis ya. Untuk mempunyai. Atau bisa dapetkan setu. Untuk didengerin. Dan aku yakin. Sampai hari ini. Banyak sekali penyanyi. Atau musisi yang bagus-bagus. Yang kita tidak dengar. Tapi tidak terdiscover gitu ya. Nah. Ini menarik sih. Karena aku baru denger penyanyi bilang. Aku kayaknya gak pengen bikin album lagi. Itu kayaknya baru mbak Angguna. Padahal. Kalau menurutku. Dan menurut kebanyakan. Common sense-nya gitu ya. Membuat karya baru itu kan. Cara untuk tetap relevan. Betul. Tapi sekarang caranya udah banyak. Gak cuma hanya untuk. Dan. Terus serang ya. Aku pikir beneran. Jujur. Aku. Aku pikir. Dunia gak butuh album dari aku. Beneran. Aku juga gak merasa. Bahwa kalaupun aku bikin album. Akan merubah sesuatu. Gitu. Enggak juga gitu. Aku nyanyi karena aku seneng nyanyi. Aku kepingin. Dan cara aku relevan adalah dengan itu. Dengan tetap punya proyek-proyek. Yang sangat exciting gitu. Kayak. Misalnya bikin. Broadway. Musical. Itu jadi membuat sesuatu yang baru kan. Jadi lebih ada stimulannya. Bukan cuma. Mengulang yang sama-sama. Dan mencoba untuk membuat sesuatu yang. Kita gak tahu. Apakah bisa. Apa tidak. Atau apakah orang-orang sekarang tuh. Berminat atau tidak. Dan caranya untuk relevan. Juga tetap kayak. Misalnya. Kan sekarang. Banyak sekali artis yang jadi juri. Untuk acara ini itu. Dan itu buat aku tuh. Jadi kayak semacam satu kans juga. Untuk. Memperkenalkan diri. Ke orang-orang yang tadinya tidak kenal dengan aku. Oke. Aku dulu sempat ngobrol ya. Jadi. Sama satu penyanyi. Perancis. Yang. Uh. Legendaris. Gitu. Yang. Setiap. Setiap kalangan tuh tahu. Dan. Album-albumnya selalu dinanti. Dan gue juga fans. Gitu. Tapi. Pas ngobrol gitu kan. Dia kan jadi juri The Voice. Dia bilang. Semenjak gue jadi juri The Voice. Tiba-tiba tuh anak-anak muda. Malah kenal. Oh. Ini tuh. Orang yang jadi juri The Voice. Nah. Mulai dari situ. Terus jadi. Oh. Ternyata dia penyanyi. Anak-anak yang muda-muda. Gitu loh. Nah. Gue sekarang. Walaupun lagu-lagu gue tuh. Banyak dikenal. Dari semua kalangan. Semua generasi. Sampai hari ini juga banyak yang ngetek ya. Uh. Anak umur 5 tahun nyanyi lagu. Mimpi. Anak umur 10 tahun nyanyi lagu. Tua-tua. Keladi. Seneng. Gitu. Tapi. Apakah mereka tahu aku? Enggak juga. Mungkin mereka tahu akunya cuma dari iklan shampoo. Tapi gak apa-apa. Gitu loh. Yang jelas. Buat aku sih. Ini bukan sesuatu. Itu yang. Kan aku demeng dari dulu kan. Bukan. Gak kepengen jadi orang terkenal. Gitu. Aku cuma pengen membuat sesuatu yang. Yang ada maknanya. Buat aku. Dan. Alhamdulillah. Kalau bisa menginspirasi orang lain. Tapi. Gak melulu. Makanya sekarang aku berpikir. Udah deh. Mendingan di musiknya segini aja. Dalam artian. Aku kepengen. Cintaku dalam musik tuh. Tetap ada. Tetap utuh. Caranya ya begini. Gitu. Ini menarik ya. Karena Mbak Anggun sendiri sebenernya. Dalam pencapaiannya itu. Ada hal-hal yang gak terduga. Kayak waktu tahun 2018. 2019. Ternyata. Lagu yang dirilis. Masih relevan. Dan menembus chart. Billboard. Misalkan. Artinya kan dengan Mbak Anggun merilis lagi. Masih banyak yang mungkin. Hal-hal yang Mbak Anggun gak bayangkan. Bisa. Bisa tercapai. Gitu kan. Iya. Tapi kan itu kan kayak bonus. Atau kayak kado yang tak terduga ya. Dan semakin yang aku sayangkan sekarang disini. Dulu kalau keluarin album. Albumnya jalan atau tidak. Kan ketahuan. Apa terjual sejumlah kopli gitu. Berapa kopi gitu ya. Sekarang kan gak tau. Paling fuse sih ya. Dari data streaming gitu ya. Streaming. Data. Tapi kan. Kita juga tau kan. Itu kan tergantung algoritm. Iya. Dan itu juga bisa dimainkan. Dan kita kan udah tau ada streaming farm. Jadi kan. Siapapun bisa mempush. Jadi itulah yang. Makanya buat gue tuh sekarang. Jadi pemusik itu tidak adil. Tidak adilnya karena. Gue tau banget. Sebetapa. Banyaknya musisi-musisi yang sangat talented. Dan tidak dikenal orang. Bisa musik dan bisa nyanyiannya gak cukup. Enggak. Karena lo harus tau marketingnya segala macem ya kan. Kayak algoritma gimana bekerjanya. Dan yang inilah yang membuat sekarang musik itu. Jadi gak terlalu. Iya karena banyak hal-hal yang harus viral di tiktok. Harus yang kayak gitu-gitu. Supaya dikasih kesempatan untuk didengerin atau dilihat orang. Atau diketahui. Tapi Mbak Angun sendiri mau konsumsi musik-musik sekarang gak? Entah itu tiktok. Entah apa ya. Maksudnya ikut. Maksudnya ya. Tahunya dari anakku aja. Itu juga aku marah-marahin kan. Dulu waktu. Misalnya gini. Dulu waktu dia masih umur sekitar sepuluhan. Sepuluh sebelasan gitu. Pas jamannya musikali ya. Belum tiktok gitu. Kan dia bikin gitu segala macem. Kita di mobil gitu denger lagu. Terus tiba-tiba refnya muncul dong. Eh dia tau refnya nyanyi gitu. Terus oh kamu tau lagunya gitu. Iya. Terus udah gitu sisanya gak tau lagi. Kan gue kesel dong. Langsung anak gue begitu. Langsung kamu harus dengerin ini. Dengerin Queen. Dengerin The Beatles. Gue kasih PR. Gitu. Soalnya kan malu. Kalau enggak. Maksudnya anak sendiri kayak gitu. Maksudnya iya kan. Jadi akhirnya sekarang. Dan dia lebih. Sekarang udah belajar. Udah belajar dengerin. Udah tau. Bahwa musik itu gak cuma ref. Gak cuma 15 second. Tapi lagu itu. Kan sekarang lagu kan cuma 2 menitan ya. Betul. Jamanku. 3 menit something. Bahkan yang tahun 70an. Oke tanpa harus bilang tahun 70an. Yang ada lagu Kashmir judulnya itu sampai 7 menit. Kita tuh udah gak bisa lagi kesitu. Ini yang gue sayangkan. Ini yang makanya gue pikir. Udah deh daripada gue kesel setelah hati sama musik. Mendingan gue udahan aja. Gitu. Berarti. Mbak Anggun punya perspektif. Ada musik-musik yang. Ya let's say. Kita gak tanpa menyebut artisnya gitu ya. Musik-musik yang 15 detik. Atau musik-musik yang dibuat. Sedemikian rupa. Dengan aransemen yang heboh. Dengan kata-kata yang kadang mungkin juga. Secara etika. Tidak begitu. Itu mendegredasi musik yang Mbak Anggun Imris gak? Iya. Banget. Dan kalau apalagi kalau sekarang kan. Kalau kita lihat di video-video klip ya. Ya kita mau gak mau. Jadi sex sales gitu loh. Jadi sekarang. Ya kalau kamu gak. Pokoknya penyanyi itu harus cantik. Penyanyi itu harus seksi. Penyanyi itu harus keren. Kalau gak gak akan punya cans. Makanya kan maksudnya. Lah musiknya itu jadi gimana. Itu hanya semacam kayak alasan gitu. Sebenarnya tuh menjual apanya. Oke. Ini yang makanya. Ya udah deh udah ngomong-ngomong. Jadi kesel sendiri. Oke. Aku pengen ngajak flashback sih. Waktu umur 12 tahun. Dimana itu ceritanya bisa punya album. Terus kemudian ketemu dengan om Ian Antono. Jadi mulanya tuh kan dulu kan aku nyanyi. Bapakku kan seorang seniman. Dia tuh dulu penulis buku. Di rumah tuh banyak sekali. Temen-temen senimannya bapak. Yang setelah aku besar. Baru aku sadar bahwa. Oh ada Enhadini. Oh ada Motinggebusye. Oh ada Pak Dinasahjamin. Yang pelukis. Kayak gitu-gitu. Tadinya gak tau. Cuma manggilnya Paman aja. Budem apa Pak D. Dan terus di gitu. Satu hari. Temen-temennya bapakku tuh bilang. Oh anakmu tuh kayaknya. Bisa nyanyi. Dilatih gitu. Bapakku gak bisa nyanyi sama sekali. Dia beli buku. Peran Najaya gitu. Terus dibacain satu-satu. Tapi bapakku bisa denger. Maksudnya kalau ada suara fales. Dibengerin gitu. Terus yowes. Dia ajarin nyanyi dengan acara itu. Dan pada saat itu. Kita tuh sering banget ke Ancol. Di Ancol. Yang ada Dufan lah. Ancol kan dulu. Ada kayak kolam renang. Terus gitu ada band ya. Terus selalu ada band. MC-nya bilang. Siapa yang mau nyanyi gitu. Oh anak-anak kecil gue. Saya, saya, saya. Nah gue selalu begitu juga. Tapi pada saat itu. Kan namanya juga punya bapak kayak gitu ya. Kita gak dengerin lagu-lagu. Cengeng. Yang pada saat itu tuh yang. Menteri Penerangan Pak Harmoko ya. Yang bilang jangan dengerin lagu-lagu cengeng. Ibu-ibu bapak-bapak. Untuk anak-anaknya. Jadi gue dikasih dengerin tuh lagu-lagunya The Beatles, Rolling Stones. Dan Zeppelin kayaknya suka ya bangun ya. Banget. Makanya. Jadi begitu sampe dia di bawah panggung itu. Belang mau nyanyi lagu apa? Oh mau nyanyi lagunya The Beatles. Nah itu otomatis anak-anak bandnya tuh seneng. Oh iya. Terus jadi setiap minggunya lagi. Minggu depan. Oh ada dia lagi tuh. Nyanyi The Beatles ya gitu. Mulai dari situ aku dilirik sama satu kayak produser. Dan ditanyain mau gak bikin album pada saat itu di desainnya sama musika. Musika Records. Terus bikin satu album anak kecil. Oh iya buat anak kecil lah. Berarti lagu anak ya? Iya. Album anak-anak. Album anak-anak waktu itu album pertama umur 9 tahun. Tapi albumnya gak jalan. Nyanyi lagunya Rita Ruby Heartland. Terus udah gitu baru akhirnya setelah udah agak gede. Kan aku mau udah mulai nulis lagu tuh. Nah terus baru aku pikir aku pengennya jadi penyanyi rock. Terus ada yang bilang udah deketin gitu. Siapa itu yang kenal sama Om Ian Antono. Dateng lah ke rumahnya. Jadi kayak stalking gitu. Gak tau lupa masih kecil. Terus jadi ya wis akhirnya satu hari diproducerin album sama dia. Dibikin aransemen sama dia. Wah seneng banget. Oke. Dan memang Om Ian waktu itu banyak memproducerin musisi-musisi. Apa nyanyi-panyanyi lady rocker gitu ya. Nicky Astria pertama. Iya. Dan terus aku. Pantai Sylvia Sarce. Oh itu malah. Rejan. Ya jaman dulu. Biar rawati yang sama yang nonton. Nah ini kenapa saya tau Mbak Anggun suka banget sama Led Zeppelin. Waduh ini ada gimmick tapi susah ambilnya nih. Aduh. Mediri dulu kali. Oke. Nah ini dia. Ya O Agusti. Iya dong. Ini tuh album yang terakhir sebelum berangkat ke London. Betul. Nah ini tongannya langka loh sekarang. Ya? Iya. Gue aja gak punya. Dan ini aku gak tau sih ini bagian dari bercandanya Mbak Anggun atau enggak ya. Kenapa? Nah drumernya disini John Bonham. Oh? Bukan. Ya biasalah kan. Biasa kan kita punya ada session musisi gitu ya. Mereka kadang-kadang tuh. Hah siapa nih? Beli si. Maksudnya gak? Ini asal nih. Gue gak tau mungkin musisi jaman dulu lah yang suka. Ini nama gue sekarang gitu. Bercanda-bercanda gitu kan. Bukan gue itu. Dan ada cerita sedikit gak di album ini? Ini menarik sih karena aku berusaha riset dan mencari masa transisi antara era ini dan kemudian kesempatan Mbak Anggun keluar. Ya itu sebenarnya karena udah terlanjur kontrak. Harus memenuhi kontrak album terakhir. Ya udah dibikin. Kompilasi ya? Iya. Jadi memang pada jaman dulu kan kebanyakan itu gini loh. Kontraknya kan juga gak gitu jelas ya. Pada saat itu. Makanya kan aku kan kepengen punya label sendiri. Yang Bali? Bali Cipta Records. Memang punya dan memproduceri album sendiri namanya dulu Anggun C. Sasmilah. Dan itu susah banget karena untuk mencoba menjadi produser di Indonesia yang otomatis sendirian. Bersaing dengan? Bersaing dengan Hiu-Hiu. Paus ya? Nah udah gitu baru merasakan sedihnya album dibajak oleh temen sendiri. Bukan temen sih, katanya sih temen ya. Ternyata udah di, ya kayak gitu lah. Jadi, tapi at least aku coba gitu. Aku kepengen menjadi independen pada saat itu. Dan setelah album yang kompilasi ini keluar, ya always. Aku pikir, ya deh daripada gue nyebetnya disini. Mendingan gue mencoba karir di negara orang. Tapi pas yang kesana itu start dari nol lagi atau emang udah ada sign up kontrak ya? Nggak ada. Siapa yang mau sign kontrak? Kesana juga nggak, bawanya cuma ya bekalnya ya ini. Berarti dari nol, misalnya nyanyi dari cafe ke cafe atau gimana? Nggak. Jadi, pertama kali sampai ke London, kan nggak tahu siapa-siapa tuh. Iya kan? Biasanya kan kalau di London kan di pub-pub gitu kan ada ads ya. Jadi, ada pemain gitar, pemain. Kumpulin aja sesuatu gitu. Terus tanyain ke bartendernya. Ini, eh ini ada pemain drum. Aku lagi nyari penyanyi pemain drum. Kenal nggak gitu? Soalnya disini ada aja cuma basis doang. Oh, gue nggak tahu tapi lu kalau ke sebelah kayaknya ada ini. Terus dikasih taunya kayak gitu-gitu doang. Terus gitu ketemu. Terus ya lama banget. Apa yang bikin nekat sih? Maksudnya kan udah disini udah dipuja-puja lagunya orang semua tahu kok. Jadi gini loh. Kalau umur kamu 20 tahun, kamu merasa kamu udah di atas dan dipuja-puja. Itu gampang banget jadi sombong. Oke. Kalau jadi sombong, gimana lagi gitu loh. Nah, kan bapak aku kan termasuk orang yang agak-agak gelo. Jadi dia bilang gini, udah deh daripada kamu, mendingan kamu mencoba mulai lagi. Ya disini mungkin kamu jadi seseorang. Tapi bukan berarti kamu di negara lain kamu bukan siapa-siapa. Oke. Itu kayaknya kayak semacam, itu membantu banget dalam jalan hidup gue. Gitu. Karena untung lah gue pergi dari Indonesia dan mulai lagi deh di bawah. Noba gitu. Oh ya, please ya dengerin dong gitu. Terus udah gitu kenalan sama orang-orang. Udah gitu bikin demo. Bikin demo, bikin market ya. Bikin lagu-lagu gitu. Nyewa studio. Nyewanya mahal. Terus kan gue kan bawa uangnya kan juga kan dari dulu nyanyi-nyanyi manggung di Indonesia. Terus udah gitu yang Bali Cipta Records itu kan gue jual saham. Ternyata juga berapa gitu loh. Dan begitu sampai di London itu baru pertama kalinya ngitung uang. Jadi untuk budget untuk hotel, budget untuk transportasi, makan. Makannya tau gak kemana? Apa? Selalu ke restoran India, makan chicken biryani, butter chicken, chicken tanduri. Semua yang chicken-chicken gitu ya. Pakai yang nasi-nasi jerawat gue banyak banget. Pokoknya itu demi makan nasi. Karena di negeri orang kan gue gak tau ya. Udah gitu yang kasihan deh. Jadi kan dingin tuh ya. Ujan-ujan London. Gue kan pake bajunya kan. Bawa bajunya kan baju-baju dulu manggung. Baju-baju tropis ya. Yang beli di Ciham Pelas. Enggak yang jaket kulit yang rumbay-rumbay gitu. Gue kirain orang disana pasti bajunya kayak gini semua. Kagak. Gak ada. Kasian gitu. Nah tapi ya itu jadi berharga banget gitu. Karena disitulah gue belajar bahwa memang gue bukan siapa-siapa. Dan memang gue tau gue tuh bukan siapa-siapa. Tapi itu belajar untuk menjadi humble. Untuk tau. Untuk bahwa dunia ini gak cuma di Indonesia. Dunia itu besar. Dan kalau kamu mau menjadi seseorang. Harus benar-benar berjuang gitu loh. Jadi terus telepon-telepon. Setelah bikin lagu-lagu gitu ya. Langsung telepon-telepon ke semua record label gitu. Pada saat itu masih kalau telepon. Oh iya oke boleh kirim alamatnya disini gitu. Terus mereka jawab. Belum saya dengerin besok ya saya telepon lagi. Terus nanti aku bilang sama orang hotelnya. Nanti ada orang yang telepon ya. Coba ya please ya. Jadi gue tunggu gitu seharian gitu. Terus ada yang bilang. Oh iya lagunya gak bagus. Kita gak suka. Tapi kamu menarik. Kayak gitu. Jadi selalu ada harapan. Tapi selalu juga ada. Tapi-nya. Ada tapi-nya. Jadi pada saat itu. Kan jaman-jamannya kayak. Girl band. Boy band. Spice girl segala macem. Oh iya ya. Rara sebenernya bukan. Nah iya betul. Nah pada saat itu tuh. Gue mau dijadiin kayak. Jadi satu grup. Girl band. Kan gue gak mau. Gue maunya jadi penyanyi sendirian. Gitu. Jadi ya wis. Terus turning pointnya apa tuh. Di masa. Susah itu gitu. Di masa susah itu. Turning pointnya adalah. Gue pikir gini. Oke. Gue udah nyoba. Mau nyoba berapa lama lagi. Di London. Karena kan gue gak mau pulang. Sebelum mempunyai sesuatu. Kasian orang tua kan. Jadi. Gue pikir gini. Oke deh. Daripada. Tadinya mau. Mau nyobanya ke Amsterdam. Atau ke Belanda. Kan banyak orang Indonesia. Aku pikir oke deh. Wah. Kalau orang Indonesia. Mungkin. Gitu. Siapa tau aja gitu. Terus. Tapi enaknya itu Eropa. Dimana-mana cuma sejam. Tinggal naik kereta sejam. Naik pesawat sejam. Udah di negara lain. Gue tuh dari dulu kepengen banget liat. Eiffel Tower. Sebenernya norah banget. Itu dari mimpi itu ya. Dari iya. Kepengen. Kalau Eropa tuh pasti Eiffel Tower. Oke. Yaudah. Terus kepengen kesana. Cuma nyoba aja sama temen-temen ya. Satu weekend. Terus. Weekendan gitu. Terus. Eh kayaknya gue mau stay gitu lah. Beberapa hari gitu. Kan gak ada yang nunggu gue dimanapun. Jadi gue bebas gitu loh. Ya wes. Akhirnya dari satu weekend ke satu minggu ke satu bulan. Akhirnya gue tujuh tahun tinggal disitu. Karena tiba-tiba ketemu aja orang-orang yang. Oh ini bantuin. Dan ternyata mereka tuh jauh lebih fleksibel. Atau gimana gitu. Dari. Daripada di Inggris. Daripada di London. Oke. Jadi mulai dari situ. Bangun kan kita semua taunya Anggun tuh. Kisah suksesnya lah gitu. Sebagai seorang ya bisa dibilang diva juga gitu. Nah yang ingin saya tanyakan adalah. Dalam fase merintis karir sebagai seorang penyanyi. Apa masa-masa terberat seorang Anggun Cez Asmi? Masa-masa terberatnya adalah pas yang. Itu sebenarnya yang pas di London itu. Pas pada saat gue pikir. Berat ya. Berat ternyata. Hampir nyerah gak? Enggak. Ya maksudnya. Ya sedih. Tapi nyerah gak? Karena aku pikir gini. Kalau aku gak nyoba sekarang. Kapan lagi? Kayaknya pada umur 20 tahun. Dengan semua kesuksesan yang dulu aku pernah punya. Itu tuh udah kayak bekel ya. Untuk bawa. Wuh. Percaya deh. Kamu tuh sebenarnya. Kamu mungkin disini bukan siapa-siapa. Tapi kamu harus percaya dengan diri sendiri. Soalnya siapapun yang akan bantuin. Kalau kamu yang gak percaya ya. Tepat aja gak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi aku pikir aku harus membantu diriku sendiri. Resisten ya berarti ya? Ya harus. Getol juga ya ini didikan di... Keras ketala. Eh Taurus. Oh Taurus ya? Sama dong. April? Iya. 29. Oke. Aku 22. 22. Beda seminggu kita. Enggak. Beda bertahun-tahun. Oh iya sih. Kalau diberitakan seminggu. Nah Mbak Angun. Dengan pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Hidup di berbagai alam lah. Industri yang berbeda-beda gitu. Nah kalau Mbak Angun bisa memberi masukan nih. Untuk industri musik di Indonesia gitu. Untuk bisa lebih maju lagi. Apa yang seharusnya paling dulu dibenahi? Yang paling dulu dibenahi. Sebenarnya bukan dari sisi kreatif. Tapi lebih dari sisi mengapresiasi musisi. Dengan cara mengapresiasi kerjaannya mereka. Royalty. Ini yang harus dibenerin sih sebenarnya. Tapi memang sudah ada cara-cara untuk kesana. Tapi kan susah ya negara kita kan. 13 ribu pulau. Dan jadi sistemnya tuh belum sempurna. Jadi ini aja sih sebenarnya. Kita harus bisa menghormati pencipta lagu. Pengarahan se-arranger. Dan jangan melulu artisnya. Karena dibalik seorang artis. Banyak banget kan orang-orangnya gitu loh. Ini suksesnya satu artis. Ya bukan seorang saya sendiri. Kadang iya. Tapi jarang kan. Buat aku sih itu aja yang harus dibenerin. Yang lainnya banyak ruang. Segala jenis musik ada. Dan selalu ada musikan. Dan kreatif banget. Dan setelah itu yaudah. Senang atau enggaknya. Tapi yang jelas ada ruang. Kalau Bangun juga banyak menemukan talenta-talenta muda gitu ya. Dari seluruh dunia. Ada enggak sih kayak sebenarnya yang membuat kita. Sebenarnya aku pengen nanya biar kita semua punya percaya diri secara kolektif gitu ya. Kalau orang-orang kita tuh punya talenta di musik yang luar biasa enggak sih. Dibandingkan juga dengan di Eropa misalkan. Ya iya lagi yaudah. Ini gue barusan latihan. Kan ada Isyana yang akan isi. Isyana tuh orang gila ya. Tuh kayaknya separuh manusia, separuh alien. Beneran. Itu pinter banget. Nah anak-anak kayak ginilah itu yang. Seorang artis kayak dia. Itu tuh enggak bisa dipenjarai dalam artian. Dia tuh bisa main musik apa aja keroncong. Bisa. Seriosa bisa. Klasik pun bisa. Pop pun bisa. Dan dia seneng-seneng aja. Dan kalau ngeliat artis seperti ini. Gue tepi. Aduh. Ngetek dong. Jalan dong. Gitu loh. Dan gue lebih senang. Ya kepingin banget terlihat dia di luar. Dan dia sudah dan sedang ya menuju ke situ. Dan mungkin yang dia butuhkan saat ini hanya satu hit song. Di mana-mana kan untuk masuknya itu. Kayak kunci masuknya itu kita butuh satu hit. Mau gak mau ya balik lagi ke musiknya semua bisa diterima gitu kan. Yang hit gitu. Yang enak gitu didengerin. Iya yang hit. Tapi kan hitnya dia kan bisa juga hit di musik metal. Bisa juga hit di musik. Dan itulah. Jadi maksudnya. Dia tuh ininya. Patternnya tuh gede banget. Lebar sekali. Tergantung dianya mau diapain. Ada lagi mungkin talenta Indonesia yang Mbak Anggun Kagumi? Siap. Oh aku suka Niki. Oke. Ya aku suka caranya dia main musik. Nulis lagu. Dia tuh sangat ini banget. Sinkron banget dengan umurnya dia. Siapanya dia. Kedengeran dia tuh jujur gitu loh. Kalau bermusik. Dan ya suka banget. Suka banget sama Niki. Dan dia udah di right way lah ya. Oh iya. Dia mah udah. Udah ya. Udah jalan. Kalau face of butt prot misalkan. Oh iya. Yang trio. Aku udah pernah denger mereka main. Dan sudah dapet banyak panggung ya. Di luar. Abis dari Glastonbury. Iya bener. Iya. Mungkin yang harus dibenerin cuma Inggrisnya aja. Oke. Iya. Dan main di Walken juga ya. Di Jerman ya. Betul. Itu respect lah ya. Oh banget. Akhirnya ada yang menerusi legacy dari Mbak Anggun juga. Iya bukan dari gue kali. Tapi itu kan caranya mereka. Iya. Tapi maksudnya ya seneng gitu Kak. Tapi ya mudah-mudahan akan itu tadi. Mereka butuh kayak gebrakannya lagunya. Dan karena casingnya udah ada. Ini tuh maksudnya untuk dari sisi marketing tuh gila banget. Keren banget. Oke. Ini sebelum kita mengakhiri podcast ini. Aku mau ajak untuk flashback dan trivia-trivia sedikit tentang lagu-lagu hit Mbak Anggun. Oke. Ada tiga aja sih sebenernya. Tua-tua Keladi itu sampai sekarang. Iya. Orang pada nyanyi itu ada cerita lucu gak dibalik rekamannya mungkin atau. Oh itu satu lagu yang bapak aku gak suka. Sama sekali gak suka. Terus aku bilang, oh aku suka sih gitu. Terus akunya nekat rekaman lagu itu kan. Walaupun dianya tadinya gak setuju. Tapi ternyata malah justru lagu yang paling ini. Karena liriknya mungkin ya. Liriknya agak. Mungkin iya iya. Bapak aku kan penulis buku. Jadi buat dia lirik lagu tuh harus yang nih. Cringe gitu kayaknya ya mungkin buat dia. Iya. Tapi kalau kita nyanyiin siapapun yang nyanyi lagu itu. Mereka senang-senang aja. Itu lagu tuh kayak ini banget. Adiktif. Dan siapapun. Itu notasinya emang iya sih. Iya. Siapapun yang denger lagu itu. Pasti tau lagu itu dan pasti nyanyi lagu itu. Minimal refnya lah. Betul. Siapapun tau. Sampai temanku bilang, ini lagu kamu tuh udah kayak lagu kebangsaan Indonesia. Aduh gak begitu juga kali. Tapi, oh ya bener juga ya. Semua orang tau gitu loh. Itu kalau kayak dulu waktu aku di SMA gitu ya. Mungkin satu orang nyanyi satu bait mengaku bujangan. Itu pasti disautin kan. Maksudnya kayak yang semua orang pasti tau. Dan kayak ya itu dirayakan lah gitu ya. Betul. Waktu pertama kali dapet lagu itu, langsung ngerasa itu bakal meledak atau? Enggak. Pada saat itu aku sama sekali gak pernah. Tapi gini loh. Zaman dulu, bedanya dengan zaman sekarang adalah kita punya ruang untuk lagunya itu kerja sendiri. Jadi ada satu. Kalau misalnya keluarin satu kompilasi atau satu lagu gitu ya. Terus udah gitu kan dipromosin, promosin, promosin, promosin. Ada waktunya. Jadi orang-orang lama-lama kan denger dan itu kan jadi dari mulut ke mulut ya. Jadi akhirnya nyamber sendiri eh meledak lagunya. Beda sama sekarang. Kalau sekarang, ya. Oke. Kemudian mimpi? Ya. Nah mimpi itu aku suka dari dulu lagunya. Kenapa cerita dibalik lagu itu? Cerita dibalik, oh udah lupa. Masih 15 tahunan waktu itu. Ceritanya apa? Iya jadi Om Teddy Sujaya dan Pak Mungkas NM yang dua orang itu yang nulis mimpi dan juga tuat-tuat lagi. Ya mereka waktu itu lagi gak tau kenapa tiba-tiba ada lagu itu dan akunya ditawarin dan akunya mau. Ya weh, semudah itu aja sih sebenarnya. Dan kadang, oh ada satu yang aku mau kasih tau. Itu kan lagu yang kadang tuh lagu gak ketemu sama penyanyinya. Betul, gak jodoh gitu ya. Gak jodoh. Ada cerita yang begini tuh untuk laguku internasional Snow and the Sahara. Lagu itu sebenarnya bukan buat aku. Lagu itu sudah dinyanyikan oleh orang lain. Tapi dinyanyikan tapi belum dikeluarin. Nah begitu aku denger lagu itu, aku bilang sama pencipta lagunya, boleh gak aku nyanyiin? Oke aku coba. Coba nyanyiin, dengan lagu itu kita langsung sign di Sony. Di langsung major label gitu ya. Dengan satu lagu itu, tanpa album. Mereka langsung pesen album. Untuk empat album langsung aku dipesen. Jadi, dan contoh-contoh seperti itu tuh banyak sekali. Kayak misalnya Natalie Imbruglia kan dia punya lagu hitnya Thorn. Itu lagu tuh udah keluar duluan dua tahun sebelumnya oleh artis Scandinavia. Agak lumayan jalan tapi gak meledak. Setelah dinyanyiin lagu itu, guey, worldwide hit. Diamantnya Rihanna. Dinyanyikan oleh penyanyi, oleh penulis lagunya sendiri sih ya. Biasa-biasa aja. Dinyanyiin sama Rihanna. Baru. Kawin. Iya. Jadi kadang lagu itu butuh penyanyinya. Yang tepat. Butuh penyanyi yang tepat untuk supaya menjadi sesuatu. Kalau enggak ya, ya lagu itu tetap bagus. Tapi mungkin magicnya gak ada. Oke. Oke, terakhir Mbak Anggun. Satu sosok musisi Indonesia yang paling menginspirasi Mbak Anggun. Siapa? Siapa ya? Banyak banget. Tante Titi Puspa. Oke. Karena dulu kan aku mulai sama Tante Titi di Papiko. Operat Papiko Lebaran. Waktu masih kecil? Waktu masih kecil dari nomor sembilan. Iya. Jadi aku senangnya tuh Tante Titi tuh selalu membuat lagu ya. Dia gak main instrumen apapun. Jadi selalu lewat kepala. Iya betul. Gila. Jadi semuanya itu. Satu operat Papiko tuh ditulisnya di kepala doang. Itu ya. Kata-kata dan melodi. Gak ada lagi orang kayak gitu kayaknya deh. Dan humming aja kan. Lagu-lagu hitnya tuh kan semua dari. Apa nyadong atau apa spontan gitu kan. Eh apa nyadong? Eh sedar liah. Aduh mas. Jadul juga. Aku udah dua kali interview Titi Puspa. Yang Titi buat program ini juga. Oh ya? Kemarin yang ulang tahun 86. Oh my God. Iya. Tante Titi tuh yang aduh buat aku tuh mercusuar banget. Oke. Kalau sosok om Ian? Ya om Ian mah. Ian legendaris. Mau gimana lagi? Masih sering ketemu? Kan nanti juga ketemu hari Minggu. Main juga ya? Main juga. Kan tahun lalu kan aku sempet diundang untuk acara 50 tahunnya. God Bless konser. Oh iya. Oh bangganya. Setengah mati. Berarti mbak Anggun kalau sama mereka-mereka dianggap anaknya udah ya. Karena dari kecil kan. Iya dari kecil. Aku sempet ikutan apa jadi kayak ada satu album. Dulu kan suka itu ada satu lagu yang ngeroyokannya bareng-bareng. Ada Gito Rolis udah meninggal ya. Tante Reni Jayusman. Teniki Astria. Terus Ika Ngefauzi. Nah yang paling kecil gue doang. Umurnya masih 14 tahun ya cuma gue doang aja. Oke terima kasih banyak. Aku yang makasih. Waktunya semoga nanti tanggal 28 semuanya lancar. Amin. Tanpa kurang suatu apapun. Dan nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi boleh ya? Boleh dong. Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Sindu Scoop. Episode Anggun C. Sasmi. Sampai jumpa di program pengarsipan yang lain. Episode-episode yang lain. Saya Sindu Alpito. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.